Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, mengangkat 9 pelaksana tugas PLT Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Papua Selatan. Nantinya para PLT yang telah diangkat tersebut akan melaksanakan tugas sampai dengan adanya pejabat definitif. Dalam sambutannya, Apollo berpesan agar para PLT Kepala OPD selalu berkoordinasi dengan pimpinan dan juga menjaga kewibawaan dan maruah pemerintah. Apollo kepada penjabat yang diangkat agar dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan wajib berkoordinasi dan konsultasi dengan atasan. Ada lima orang dari PLT dan dari kabupaten lain satu-satu. Tapi pada pelantikan sebelumnya sudah ada satu-satu juga dari kabupaten lain. Hanya kita coba memperhatikan keterwakilan semua pemerintah. Jadi kita bilang 4M, 2 APN. 4M itu Marim, Muyu, Mandobo, Mati. Kemudian 2A itu Asmat, Awiyo. P itu orang Papua di luar wilayah maha. Dan N itu masyarakat nusantara. Jadi semua komponen harus ada keterwakilannya di dalam pemerintahan supaya kita sama-sama merasa ini adalah milik kita bersama. Ada pun jabatan PLT Kepala OPD yang diisi dalam pengangkatan hari ini antaranya, PLT Asisten Sekda Provinsi Papua Selatan, Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat, PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, PLT Kepala Dinas Administrasi Kebedukan dan Pencatatan Sivil, serta PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Selatan. Syarif Jimat, Kompas TV Merauke Papua Selatan.